Peresmian karya bakti dan bakti sosial dalam rangka peringatan ke-75 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo menyerahkan kunci secara simbolis kepada Kepala Sekolah dan Perwakilan Pemilik Rumah Tidak Layak Huni, serta sejumlah bantuan sosial. Berpusat di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Patimura Ambon, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo bersama Verkopimda Maluku hadir pada kegiatan peresmian karya bakti dan bakti sosial dalam rangka peringatan ke-75 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Penerima manfaat dana CSR yang terhimpun dari beberapa lembaga BUMN dan swasta untuk pembangunan rumah tidak layak huni, fasilitas umum, tempat ibadah dan perbaikan sarana-persarana pendidikan menerima kunci secara simbolis yang diserahkan Kepala Staf Angkatan Udara. Pemilihan Maluku sebagai pusat kegiatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, selain karena Maluku sebagai fondasi kemerdekaan, juga sebagai jumbatan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok. Kedua, pengangkatan udara kita dapat merimpis dan membangun pangkalan dan bandar udara di luar Maluku yang tidak hanya menjadi fondasi kemerdekaan, namun juga menjadi jumbatan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok. Melalui jembatan udara yang dirikis oleh para penuruh kita, akhirnya hingga saat ini kita dapat merimpati pusat kekembaranan masyarakat secara adil dan merata. Berangkat dari hal tersebut, kita memilih Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, sebagai pusat pelaksanaan Karya Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2022 ini. Kegiatan Karya Bakti ini adalah salah satu dikenakan terwujudnya kolaborasi antar pemerintah TNI Angkatan Udara dan Naya Indonesia. Kegiatan Karya Bakti TNI Angkatan Udara dan Naya Indonesia.